Kebakaran kembali terjadi di RT 12 Kelurahan Juwata Laut Tarakan. Kali ini si jago merah membakar sebuah kios sembako dan kontor HP yang berada tepat di depan Masjid At-Takwa, Jalan PAJ Skandar, Juwata Laut. Ketua RT 16 Kelurahan Juwata Laut, Muhammad Idri Sultan mengatakan bahwa usai api padam dirinya sempat berkomunikasi dengan sang pemilik kios tentang asal api tersebut. Dari keterangan si pemilik rumah menyebutkan adanya api yang muncul dari atas rumah namun tidak diketahui pasti asal-muasal api tersebut. Kobaran api semakin membarah lantaran api membakar tabung gas LPG dan seng serta baju-baju bekas yang menjadi usaha pemilik dan beberapa sembako yang mudah terbakar. Diketahui Idris kebakaran tersebut melenyapkan 4 rumah kios yang menjadi usaha masyarakat di antaranya usaha pakaian bekas, 2 toko sembako dan kontor HP namun kebakaran pertama terjadi di kios sembako kemudian menjelar ketiga usaha lainnya. Beruntung dari kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa sebab beberapa pemilik toko sedang berada di luar rumah keluarga. Sedang pemilik kontor merupakan warga yang berdomin sili di bagian perkotaan. Sementara itu salah satu pemilik kios, Abdurrahman mengatakan bahwa saat terjadi kebakaran dirinya tidak berada di lokasi dan sedang berada di perjalanan. Ketika mendengar informasi kebakaran pada usahanya dari temannya, Abdurrahman sedang berada di kawasan Juwata Lembah. Tak ada satupun yang dapat diselamatkan Abdurrahman. Bahkan sampai surat kendaraan pun habis terbakar.